Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syufran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala Sahabat amal islami tv dimanapun anda berada Tentu kita semua sudah maklum Bahwasannya selain kita manusia Terdapat makhluk-makhluk Allah yang lain Yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan fungsi penciptaannya masing-masing Sahabat amal islami tv dimanapun anda berada Selain kita manusia Allah juga telah menciptakan musuh kita Yaitu iblis setan dan keturunan-keturunannya Begitu juga para malaikat yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat amal islami tv dimanapun anda berada Dari banyaknya malaikat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimanakah diciptakannya malaikat jibril Mungkin membahasan kita kali ini bisa menjawab Tentang bagaimana malaikat jibril diciptakan Sahabat amal islami tv dimanapun anda berada Diriwayatkan dari imam ahmad dalam musnadnya Beliau berkata Dari abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu Ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. pernah melihat jibril Dalam bentuknya yang sesungguhnya Beliau mengatakan Bahwa malaikat jibril mempunyai enam ratus sayap Masing-masing sayap Menutup cakrawala Dan setiap sayapnya Keluar berwarna-warni mutiara Dan yakut Ibnu kasir mengatakan Bahwa isnad hadis ini Adalah jayit Yaitu bagus Dalam sunan termizi disebutkan Hadis dengan isnad sahih Bahwa rasulullah s.a.w. Berkata mengenai malaikat jibril Rasulullah bersabda Aku melihat turunnya dari langit Dan besarnya penciptaan jibril Menutupi ruang antara langit dan bumi Masya Allah Sahabat amal islami tv dimanapun anda berada Ketika menerangkan tentang malaikat jibril Allah s.w.t berfirman Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah Yang dibawa utusan yang mulia Yang mempunyai kekuasaan di sisi Yang mempunyai ars Yang tinggi derajat Dipatuhi lagi dipercaya Al-Quran surat ab takwir 19-21 Sahabat amal islami tv dimanapun anda berada Yang dimaksud dengan utusan mulia Di sini adalah malaikat jibril Sedangkan pemilik singgah sana adalah Rabbul Izzah Allah s.w.t Rasulullah s.w.t Telah bersabda Sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat jibril Dengan bentuk yang sangat elok Jibril mempunyai 600 sayap Di antara sayap-sayap itu Terdapat dua sayap yang berwarna hijau Seperti sayap burung merah Sayap itu antara timur dan barat Jika jibril menebarkan Hanya satu daripada beberapa sayap yang dimilikinya Maka ia sudah cukup untuk menutup dunia ini Sahabat amal islami tv dimanapun anda berada Setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna Maka malaikat jibril pun berkata kepada Allah Wahai Rabbku Apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku? Tanya malaikat jibril Kemudian Allah s.w.t pun menjawab Pertanyaan malaikat jibril tersebut Tidak Mendengar jawaban Allah s.w.t Maka malaikat jibril pun berdiri Dan melakukan sholat dua rokaat Untuk bersyukur kepada Allah Setiap rokaatnya Dikerjakan oleh malaikat jibril Menghabiskan masa selama 20 ribu tahun lamanya Masya Allah Sahabat amal islami tv dimanapun anda berada Setelah malaikat jibril selesai melaksanakan sholatnya Kemudian Allah pun berfirman kepadanya Wahai jibril Kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh Dan tidak ada seorang pun yang menyembahku Seperti ibadah yang kamu lakukan Akan tetapi di akhir zaman nanti Akan datang seorang nabi yang muria Yang paling aku cintai Ia bernama Muhammad Dia mempunyai umat yang lemah Dan senantiasa berdosa Akan tetapi seandainya mereka mengerjakan sholat dua rokaat Walau hanya sebentar Dan dalam keadaan lupa Serta serba kurang Dengan pikiran yang melayang-layang Dan dosa mereka pun besar Maka demi kemuliaanku Dan ketinggianku Sesungguhnya sholat mereka Itu lebih aku sukai Daripada sholatmu Hal tersebut karena mereka telah mengerjakan sholat itu Atas perintahku Sedangkan sholat Yang kamu lakukan Bukan atas perintahku Firman Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Amal Islami TV Dimana pun anda berada Setelah mendengar hal tersebut Jibril pun kembali bertanya kepada Allah Ya Rabbku Apakah yang engkau berikan kepada mereka Sebagai ganjaran atas ibadah mereka Kepadamu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahai Jibril Aku akan berikan surga ma'wah Sebagai tempat tinggal mereka Malaikat Jibril pun Kemudian meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melihat surga ma'wah tersebut Setelah Allah memberikan izin kepada Malaikat Jibril Maka Malaikat Jibril pun mengembangkan sayapnya Dan terbang menuju surga ma'wah Satu hayunan sayap Malaikat Jibril adalah sama dengan jarak perjalanan selama 3.000 tahun Maka terbanglah Malaikat Jibril Malaikat Jibril selama beberapa lama perjalanan Akhirnya Malaikat Jibril Lelah Dan turun untuk singgah Dan berteduh di bawah sebuah pohon Di sana ia bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu berkata Wahai Robku Apakah aku telah menempuh setengah Atau sepertiga Atau seperempat dari perjalanan menuju surga ma'wah Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman Wahai Jibril Meskipun kamu mampu terbang selama 3.000 tahun Dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu Seperti kekuatan yang engkau miliki Lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan Nisaya kamu tidak akan sampai kepada Sepersepuluh dari beberapa puluhan Yang telah kuberikan kepada umat Muhammad Terhadap imbalan sholat dua rukaat yang mereka kerjakan Masya Allah Sungguh sangat menakjubkan sekali Pahala yang akan diterima Oleh umat baginda Rasulullah SAW Dengan sholat dua rukaatnya saja Sahabat Amal Islami TV Dimanapun anda berada Rasulullah SAW bersabda Sebelah kanan sayap Jibril terdapat gambar surga Beserta dengan segala isinya Termasuk bidadari-bidadari Istana Pelayan Dan sebagainya Manakala sayapnya yang sebelah kiri Terdapat gambar neraka Dan segala isinya Yang terdiri dari beberapa macam ular Yang sangat berbisa Kalah cengking Dan neraka yang bertingkat-tingkat Serta penjaganya yang terdiri daripada para malaikat Yang garam dan ganas Yakni Malaikat Zabaniyah Rasulullah SAW kemudian bersabda lagi Apabila telah sampai ajalah seseorang itu Maka akan masuklah satu kumpulan malaikat Kedalam lubang kecil Pada badan manusia Kemudian mereka akan menarik rohnya Dari kedua telapak kaki Hingga lutut Dan mereka pun keluar Setelah itu Datang lagi si kumpulan malaikat Masuk menarik roh dari lutut ke perut Begitulah seterusnya Dari perut ke dada Dan dada dari dada ke kerongkongannya Itu saat nazaknya seseorang Rasulullah SAW juga bersabda Kalau orang yang nazak Orang yang sekarang itu beriman Maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya Yang sebelah kanan Sehingga orang itu dapat melihat kedudukannya di surga Sehingga terlupa orang-orang yang ada di sekelilingnya Jika orang yang sedang sekarat itu adalah orang munafi Maka malaikat Jibril akan menebarkan sayap sebelah kiri Untuk menunjukkan tempatnya di neraka Sehingga ia menjadi sangat takut Serta lupa kepada keluarganya Sabda Rasulullah SAW Sahabat amal islami TV dimanapun anda berada Tentunya Kita sebagai umat islam Sebagai umat baginda Rasulullah SAW Mesti mengakui kebenaran ini Dan Ia adalah sama seperti kita Beriman kepada perkara Tidaklah mustahil bagi Allah SWT Untuk menciptakan segala sesuatu Karena dia maha pencipta Maha kuasa Cukuplah sekedar kita melihat langit yang tidak bertiang Bukankah Ia perkara mustahil bagi manusia Untuk membuatnya Sahabat amal islami TV dimanapun anda berada Semoga kita semua bisa bertambah Keimanan dan ketakwaan kita Kepada Allah SWT Serta semakin yakin dan yakin lagi Semakin taat dan taat latiqi Kepada Allah SWT Sehingga kita semua Bisa benar-benar selamat Selamat hidup di dunia Dan selamat hidup di akhirat Amin, amin, ya rabbal alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashihadu an la ilaha illa anda Astaghfiruka Wa atubu ilaih Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!